Selamat sore, berita bencana kabut asap mengawali NET 16 hari ini. Warga Palangkaraya Kalimantan Tengah mulai mengungsi ke rumah evakuasi yang didirikan Dinas Sosial. Namun minimnya sosialisasi membuat rumah evakuasi sepi dan baru ditempati satu keluarga korban asap. Dinas Sosial Palangkaraya Kalimantan Tengah telah mendirikan rumah evakuasi untuk menampung warga terdampak kabut asap. Namun sejak difungsikan dua pekan lalu rumah evakuasi ini masih sepi. Hingga minggu pagi hanya ada satu keluarga yang mengungsi ke rumah evakuasi. Abdi beserta istri dan kedua anaknya yang masih balita tinggal di rumah evakuasi sejak Sabtu siang. Keluarga Abdi mengungsi karena dua anaknya menderita ispa akibat terpapar kabut asap. Dan kebetulan kontrakan kita ini terbuat dari kayu. Ketika asap itu pekat, asap itu bisa masuk ke dalam rumah. Kondisi anak-anak? Kondisi anak-anak itu sangat terganggu tentunya, Bu. Selain sebagai tempat evakuasi, rumah ini juga berfungsi untuk penitipan anak agar terhindar dari paparan asap. Di rumah ini juga tersedia fasilitas pengobatan bagi warga yang sakit. Warga yang datang ke rumah evakuasi dengan gangguan kesehatan disarankan untuk menginap agar mendapat perawatan intensif. Di inapkan disini supaya yang sudah istilahnya yang belum terkena ispa itu tidak jatuh ke ispa. Yang sudah ispa tidak jatuh ke peradangan paru-paru seperti berongkop penemoni. Karena kalau sudah jatuh ke peradangan paru-paru berongkop penemoni itu sudah kasusnya gawat gitu. Dan bisa menimbulkan kematian. Rumah evakuasi atau rumah singgah mulai difungsikan sejak 8 Oktober lalu. Berlokasi di kantor dinas sosial Palangkaraya. Di sini tersedia empat kamar tidur yang bisa digunakan warga untuk menginap. Fasilitas kesehatan seperti tabung oksigen, dokter, perawat hingga pendampingan psikologi juga tersedia di sini. Namun sayang sosialisasinya masih minim. Sehingga belum banyak warga yang tahu dan memanfaatkan fasilitas rumah evakuasi. Ayu Wardani, Ardian Syah melaporkan untuk NET.